Intro Taukah anda bawa di balik nama Indonesia Tersimpan kisah yang menggetarkah? Mari kita gali lebih dalam dan menyingkap cerita tersembunyi dari negeri yang kita cintai ini Selamat datang di episode baru channel kami yang membawa anda pada perjalanan eksplorasi sejarah dan budaya mengungkap misteri dan kekayaan Indonesia yang jarang terungkap sebelumnya Intro Cerita tentang arti nama negara Indonesia adalah kisah yang menarik Kata Indonesia sendiri berasal dari bahasa latin Indus yang berarti India dan Nassos yang berarti pulau Jadi, secara harfiah, Indonesia berarti kelompok pulau-pulau India Dan nama ini pertama kali digunakan oleh ahli geografi Yunani, Srabu, pada abad ke-1 Masei Sejarah awam penggunaan nama Indonesia sebagai identitas nasional dimulai pada abad ke-20 khususnya dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda Pada masa itu, tokoh-tokoh seperti Soekarno dan Mohamad Hatta menggunakan istilah Indonesia untuk menyatukan berbagai kelompok etnis dan budaya yang beragam di kepulauan ini dalam semangat persatuan dan kemerdekaan Ketika Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 Nama Indonesia resmi diadopsi sebagai nama negara yang merujuk pada kesatuan dari berbagai pulau dan suku bangsa yang berbeda Sejak itu, nama ini telah menjadi identitas resmi negara Indonesia di mata dunia Hisah ini mencerminkan semangat persatuan dan keberagaman yang menjadi ciri khas Indonesia di mana berbagai etnis, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam satu negara yang besar Nama Indonesia menjadi lambang dari kekayaan alang, budaya, dan keragaman sosial yang ada di wilayah ini Terima kasih telah menonton!